Sampai batas apa rumah tangga kita itu harus diperjuangkan untuk tidak sampai terpecah Tidak sampai muncul kata-kata perceraian Sampai batas mana dan kemudian di batasan apa Anda harus memutuskan ya nampaknya saya harus bercerai lah Karena perceraian itu pun ketika dijalankan sesuai dengan syariat Ketika kemudian alasannya adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat Kemudian ada niatan-niatan yang baik dari perceraian itu Maka tentu itu pun bukan suatu aib Bahkan bisa jadi itu menjadi solusi yang terbaik Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Poin yang pertama yang harus kita tekankan di malam hari ini Dan urutan yang saya tuliskan ini pemirsa Ini tolong nanti jangan dibolak balik Karena urutannya ini sudah tahapan yang memang seharusnya kita lalui untuk mempertahankan rumah tangga Jadi tahapannya harus pas Dan Pertama Urutan yang pertama Nomor satu Keluarga itu kita adakan Kita berkomitmen berumah tangga Itu niatan awalnya adalah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan Untuk menjalankan apa yang telah disunnahkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW Intinya rumah tanggaku adalah ibadahku Itu nomor satu Jadi rumah tangga kita ini Anda dengan suami, suami dengan anda, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua Yang tinggal di dalam rumah tangga itu Setiap person dari mereka Suami, istri, anak, orang tua, semuanya Itu harus memiliki visi yang sama Bahwa rumah tangga kami adalah untuk ibadah Nah, poin pertama ini menjadi penting Agar kemudian ketika muncul masalah di dalam rumah tangga Kita mengerti Bahwasannya orang yang beribadah di dalam rumah tangga Ibadah itu tidak senantiasa menyenangkan Ada ibadah yang mungkin untuk jiwa kita Itu tidak kita suka Sesuatu yang tidak kita senangi Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan Tentang syurga Apa Rasulullah SAW bersabda? Huffatil jannatu bil makarih Syurga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia Jadi kalau kita mau masuk ke dalam syurga Jalannya itu adalah jalan yang dibenci oleh jiwa manusia Maka ketika kita ingin mengarah ke syurga Ternyata jalan kita kok nyaman-nyaman saja Jalannya kok tidak terjal Jalannya kok tidak mendaki Maka jangan-jangan kita bukan mengarah ke syurga Tapi kita mengarah ke neraka Itulah ayat Al-Quran yang mengatakan Maka mengapa kalian tidak meniti jalan yang mendaki Apa jalan yang mendaki itu? Memberi makan, membebaskan budak Menolong orang yang sedang keperluan Anak yatim, fakir miskin Itu jalan yang mendaki Yang tentu pada awalnya Perbuatan-perbuatan itu adalah sesuatu yang tidak disukai Oleh jiwa manusia Nah termasuk ibadah di dalam rumah tangga Perhatikan ibu-ibu sekarang yang sedang menyaksikan Atau seorang laki-laki yang mungkin sudah mulai merasa Istri saya nampaknya tidak bisa di maafin Atau justru dari pihak ketiga Yang menjadi pemberi masukan Nampaknya rumah tanggamu sudah tidak bisa di Perbaiki Tidak bisa dipertahankan Maka ingat Ada ibadah di dalam rumah tangga itu Yang ibadah yang sedang anda lakukan Tidak selalu ibadah yang menyenangkan Salat tahajud di malam hari yang penuh dengan rintangannya Puasa di siang hari yang panas Yang menjadikan kita lapar dan dahaga Itulah gambaran rumah tangga Yang di dalamnya ada ibadah Mengapa penting Menjadikan rumah tangga kita itu Al-usratul ibadah Mengapa menjadi penting Apabila dari awal Rumah tangga itu diniatkan Untuk beribadah kepada Allah Kul dari rumah tangga kita itu adalah Ibadah kepada Allah Kemudian arah rumah tangga kita ini Disepakati oleh suami dan istri Dalam rangka beribadah kepada Allah Maka Allah Ta'ala tidak akan melepaskan Bantuannya dari rumah tangga yang seperti itu Karena mereka meniatkan rumah tangga itu untuk apa? Mengabdi kepada Allah Maka tentu Allah akan membimbing Allah akan mengarahkan Dan Allah akan senantiasa Mengantarkan rumah tangga kita Pada kebaikan Nomor satu Jangan lupa Rumah tanggaku untuk Ibadah Berarti Apa maksudnya? Ketika rumah tangga itu Sudah tidak menjadi wasilah Dalam rangka beribadah kepada Allah Di dalam rumah tangga itu Tidak ada tolong menolong Untuk taat kepada Allah Di dalam rumah tangga itu Tidak lagi menjadikan kita Mendulang pahala Tapi boleh jadi semakin hari Semakin menambah Dosa Maka sudah mulai dipikirkan Dipertahankan enggak rumah tangga ini Paham enggak? Ibaratnya gini Zat ya Ketika seseorang itu Membangun sebuah rumah Artinya kan keluarga ini tempat bernaung ya Tempat bernaung bersama Artinya ketika dibangun Masing-masing harusnya Itu saling mendukung Saling Mungkin yang Suami ini Adalah seorang pemimpin Yang mestinya Menegakkan pilar-pilar Untuk penguat Pondasi rumah tangga Sementara si istri Menghias rumah Sebagai pelindung Atau Membenai atap Artinya semuanya berkesinambungan Ternyata Hanya satu Yang Ngoyoh Sementara si suami justru Menggerogoti pilar-pilar itu Nah itulah Atau sebaliknya Harus ada dari Kedua belah pihak Nanti insya Allah itu Pada poin yang kelima itu Nah maka artinya Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Kapan kita pertahankan rumah tangga kita itu Kapan kita harus senantiasa Memaafkan pasangan kita Kapan kita senantiasa Memberikan uzur Kepada pasangan kita Ketika mereka senantiasa Melakukan kesalahan Dan kekhilafan Poin pertamanya Selama rumah tangga yang anda pertahankan Masih mengantarkan anda Mendulang pahala Dari ibadah yang anda lakukan Di rumah tangga itu Maka pertahankan Misalkan Suami saya cuek Tapi dia taat ibadah Istri saya Dia Kurang perhatian dengan anak-anaknya Tapi dia merupakan istri yang Senantiasa rajin datang ke majelisnya Artinya ada kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga itu Yang menjadikan ibadah di dalam rumah tangga itu masih terwujud Nah maka Poin pertama ingat Rumah tangga untuk ibadah Sehingga selama masih ada ibadah yang anda mendulang pahala dengan itu Pertahankan Tapi apabila yang muncul setiap hari keburukan Yang muncul setiap hari suudhan Yang muncul setiap hari kecurigaan Yang muncul setiap hari percekcokan Yang muncul setiap hari ketidakcocokan Yang muncul setiap hari teriakan-teriakan di dalam rumah tangga Yang sampai rumah tangga itu sudah seperti neraka dunia sebelum neraka Akhirat Maka anda sudah mulai berpikir Untuk berpikir lebih dewasa Apakah aku pertahankan Atau aku putuskan untuk berpisah Itu poin pertama Nah sekarang Poin yang kedua Sampai kapan aku Pertahankan rumah tangga ini Rumah tangga itu Adalah sarana Untuk menggapai keridoan Allah Bisa jadi Seorang istri mendapatkan keridoan dari Allah Ketika dia memahami suaminya yang senantiasa melakukan kesalahan Saya ulang Bisa jadi Seorang istri mendapatkan keridoan dari Allah Ketika dia senantiasa memahami suaminya yang melakukan kesalahan Dan sebaliknya Bisa jadi seorang suami mendapatkan ridoan dari Allah Ketika dia senantiasa memahami istriku ini manusia biasa Yang dia tidak luput dari kesalahan Yang justru dengan memahami kesalahan pasangan Itu akan narik ridoan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadithnya begini Apa yang Allah berikan Allah akan menguji dia Sementara dari ayat yang Antum baca tadi Sebagian dari pasanganmu Dan sebagian dari anakmu Adalah apa? Fitnah Fitnah itu berarti apa? Ujian Ujian Nah Maka apabila Allah mencintai anda Justru Allah akan datangkan ujian di dalam rumah tangga anda Ujiannya siapa? Ya boleh jadi suami Boleh jadi istri Boleh jadi ayah atau ibu mertua Dan bisa jadi diri sendiri mungkin Boleh jadi diri sendiri yang memang kita sadar Aku ini ujian buat kamu Nah maka perhatikan Para suami yang ada di rumah Para istri yang sedang menyaksikan di layar Madani TV Ingat Inna allaha iza ahabba abdan iptalahu Apabila Allah mencintai anda Maka Allah datangkan ujian untuk anda Dan ujian itu Boleh jadi siapa? Suami Boleh jadi istri Boleh jadi orang ketiga Dan ingat orang ketiga itu gak harus senantiasa selingkuhan Orang ketiga itu bisa jadi mertua Bisa jadi teman-teman dari suami Bisa jadi teman-teman dari istri Bisa jadi tetangga Yang semua itu adalah ujian Kemudian endingnya apa? Faman radhiya Falahur ridho Barang siapa ridho dengan ujian ini Maka Allah akan turunkan keridhoan kepadanya Coba Jadi bagaimana kita memahami bahwa ujian ini akan mengantarkan saya untuk meraih ridhoanya siapa? Allah Dan ingat Keridhoan dari Allah itu puncaknya pencapaian manusia Terus ketika kita mampu mencapai puncak pencapaian itu Harus dengan melewati suami yang senantiasa salah Harus dengan melewati istri yang senantiasa salah Harus dengan melewati anak-anak yang menjadi ujian Kenapa tidak? Karena di ujung perjalanan kita Yang kita dapatkan adalah pencapaian terbesar Yaitu adalah ridho dari Allah Faman radhiya Falahur ridho Barang siapa bersabar Ridho Atas ujian Allah ini Maka Allah akan ridho kepadanya Maka Sebaliknya Waman sakhito Falahur sukhid Barang siapa yang murka Dengan ujian yang Allah berikan kepadanya Maka Allah pun akan murka kepadanya Coba tinggal kita pilih Saya mau mendapatkan ridho-nya Allah Atau saya ingin mendapatkan kemurkaan dari Allah Nah berarti pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tolong diperhatikan Selama rumah tangga itu Akan mengantarkan anda untuk mencapai ridho dari Allah Pertahankan Ustaz Terlalu berat Suami mengulangi kesalahannya berulang kali Ustaz Terlalu berat Ustaz Istri saya gak bisa dididik Terus melakukan kesalahan Bukan kesalahan yang berbeda Ustaz Tapi kesalahan yang sama Intinya bukan salah atau tidaknya Intinya bukan diajari atau tidaknya Tapi intinya Anda bisa meraih ridho Allah Atau tidak di dalam rumah tangga yang seperti itu Atau mungkin bisa sedikit kita permudah bahasanya Jangan sedikit Di banyak ini Banyak apa Artinya ketika ujian itu datang Yang penting ada keridoan dulu Begitu lah Ketika ujiannya datang Rido Nanti sesuai dengan perkembangan Waktu Apakah nanti akan menuju Ke arah Perpisahan Atau kemudian arah untuk mempertahankan Yang penting ketika ujiannya datang itu Ada rasa ridho dulu Mungkin bisa dikatakan Memang begitu Jadi Sebagaimana sabar itu Di awal munculnya musibah Tidak nunggu sehari Dua hari Tiga hari Begitu pula dengan Datangnya ujian Yang mengantarkan kita Mencapai ridho Di awal datangnya ujian itu Ya Allah Aku ridho Artinya memang harus Diyakinkan betul Dikuatkan betul Bahwa ini semata-mata Adalah datang dari Allah Betul Seperti itu Nah Maka sebaliknya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ketika anda melihat rumah tangga ini Tidak lagi mengantarkan anda Menuju ridho Nya Allah Maka sama seperti poin yang pertama Anda mulai perlu berfikir Dan anda mulai perlu berfikir dewasa Apakah saatnya rumah tangga ini di Dihentikan Jadi poin kedua Ingat Saya menikah Abu Shanu menikah Dan semua pemirsa menikah Yang kita cari disana Selain ibadah Bagaimana pernikahan ini Melalui pasangan kami Kami mendapatkan keridoan dari Dari Allah Artinya Rido itu Allah awali Dengan munculnya musibah Munculnya ujian Dan ujian itu Di dalam rumah tangga Dalam surah At-Tagabun Ayat yang ke-14 Dikatakan Sesungguhnya Di antara istrimu Di antara anak-anakmu Ada musuh untuk kalian Bahkan bahasanya bukan lagi Sekedar fitnah Tapi apa Musuh Seperti halnya Kanan ya Dengan Nabi Nuh Nah seperti itu Memusuhi Sudah itu Anaknya memusuhi Sudah Memusuhi Hari ini Tidak ada Orang yang bisa selamat Dari Keputusan Allah Nah seperti itu Jadi poin kedua Lihat Apakah Kemauanku Untuk mempertahankan Rumah tangga ini Untuk kembali Memaafkan Kesalahan pasanganku Entah suami Ataupun Istri Akan mengantarkanku Mendapatkan rido Dari Allah Atau Atau tidak Ini Poin kedua Sekarang kemudian Poin Yang ketiga Dan ini Nampaknya Ini Terlalu Teoritis Ini Terlalu Apa ya Bahasanya itu Retorika Maka Poin ketiga Ini nampaknya Sesuatu yang Ini Teori banget Saya memang Aplikatif Perhatikan Poin ketiga Kesabaran Kesabaran Di dalam rumah tangga Itu mengantarkan Anda masuk Kedalam syurga Sekarang saya mau tanya Anda Kita hidup Di dunia ini Untuk Ibadah Kepada Allah Dan kita Beribadah Agar kemudian Allah rido Kepada kita Dan ketika Allah rido Maka tempat kita Insya Allah Adalah Syurga Ketika Allah rido Mungkinkah Kita oleh Allah Diazab Di dalam Api neraka Tidak Justru Keridoan Allah itu Akan mengantarkan Kita untuk Masuk Kepuncaknya Kenikmatan Yaitu syurga Maka Salah satu Kunci Rel Yang akan Mengantarkan Kita masuk Kedalam syurga Itu adalah Kesabaranmu Di dalam keluarga Maka dikatakan Asabru Fil Usorati Yurithul Jannah Kesabaran Di dalam rumah tangga Itu akan Menjadikan Anda Mendapatkan Syurga Terus Kalau memang Anda dengan Sabar itu Akan dapat Syurga Terus Kenapa Harus Tidak Sabar Padahal Yang Anda Cari Apa Syurga Nah sekarang Allah bilang Syurgamu Tergantung Kesabaranmu Kalau kita Mau mengejar Syurga itu Berarti Mau gak Mau Sabarnya Harus Dapat Sabarnya Harus Harus Dapat Kenapa Karena Saya ingin Masuk Syurga Dan Syurga Itu Saya akan Rahih Dengan Kesabaran Maka Sampai Kapan Saya Pertahankan Rumah Tangga Ini Sampai Kapan Saya Harus Bersabar Atas Keburukan Suami Sampai Kapan Saya Harus Bertahan Atas Kesalahan Istri Saya Maka Perhatikan Poin Ketiga Tergantung Kekuatan Anda Bersabar Untuk Menghadapi Mereka Sekarang Lihat Begini Ada Seorang Wanita Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang wanita Terkena Penyakit Ayan Tentu Pernah Dengar Hadidnya Dan Pemirsa Insyaallah Sudah Sering Mendengarkan Hadid Ini Perempuan Itu Berkulit Hitam Dan Dia Tidak Ada Seorang Di antara Laki-laki Yang Mau Menikah Dengannya Sudah Dia Bukan Perempuan Yang Mungkin Dalam Tanda Kutip Apalagi Dia Diuji Oleh Allah Dengan Penyakit Ayan Kemudian Perempuan Itu Mendatangi An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lihat Indahnya Cerita Ini Dia Datang Kehadapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Dia Tidak Banyak Mengeluh Ini To the point Apa Yang Dia Harapkan Disampaikan Di hadapan Rasulullah Kemudian Perempuan Itu Mengatakan Begini Ya Rasulullah Ini Usra Wahai Utusan Allah Aku Terkena Penyakit Ayan Na'udzubillah Min syarri Thalik A'azan Allah Wa Iyakum Ajma'in Fadu'ullah Halian Yashfiyani Maka Mohonkan Kepada Allah Agar Allah Menyembuhkanku Sekarang Lihat Kita Berhenti Sejenak Disini Karena Disini Ada Sesuatu Yang Berkait Dengan Rumah Tangga Kita Di Awal Cerita Ini Perempuan Itu Menganggap Kebaikannya Ada Pada Kesembuhan Dianggap Sama Dia Sembuh Itu Baik Untuk Untuk Saya Kan Begitu Maka Dia Meminta Kepada Rasulullah Kesembuhan Agar Rasulullah Mendoakannya Kepada Allah Agar Allah Memberikan Kesembuhan Karena Apa Dia Meminta Itu Karena Dia Tahu Kalau Aku Sembuh Aku Akan Baik Tapi Ternyata Apa Kebaikan Yang Dia Sangka Ada Di Dalam Kesembuhannya Ternyata Rasulullah Memandang Yang Berbeda Rasulullah Bersabda Kepada Perempuan Itu Kalau Engkau Mau Aku Doain InsyaAllah Sembuh Tapi Kalau Engkau Mau Bersabarlah Atas Ujian Sakit Ini Dan Allah Akan Mengganti Kesabaran Dengan Syurga Sekarang Kembali Kita Perhatikan Perempuan Ini Mengharapkan Kebaikan Itu Ada Pada Kesembuhan Dalam Keadaan Apabila Dia Sembuh Dari Ujian Itu Belum Tentu Dia Masuk Syurga Sementara Rasulullah Memberikan Jalan Kepadanya Yang Penting Syurga Walaupun Engkau Harus Melewati Ujian Ini Dengan Kesabaran Sekarang Kita Masukkan Ke rumah Tangga Kita Menginginkan Rumah Tangga Yang Baik Kan Kita Menginginkan Suami Yang Tanggung Jawab Kan Kita Menginginkan Istri Yang Setia Kan Tapi Ternyata Belum Tentu Itu Yang Baik Boleh Jadi Kebaikan Itu Ada Justru Dengan Jeleknya Suami Kita Justru Dengan Jeleknya Istri Kita Supaya Kita Sabar Dan Dengan Sabar Itu Allah Akan Menggantikan Kesabaran Kita Dengan Syurga Sampai Sini Faham Jadi Perempuan Tadi Kepingin Sembuh Kalau Kita Masukkan Ke rumah Tangga Pengen Suami Yang Baik Pengen Istri Yang Baik Pengen Rumah Tangga Yang Tanpa Masalah Eh Ternyata Justru Dengan Ujian Itu Mengantarkan Kebaikan Syaratnya Sabar Kalau Kalau Engkau Mau Sabar Suamimu Tetap Seperti Itu Istrimu Tetap Seperti Itu Menguras Emosi Tapi Apa Engkau Mampu Bersabar Maka Kesabaran Akan Allah Gantikan Dengan Syurga Dan Gak Usah Khawatir Kadang-kadang Kita Bilang Sabar Sampai Kapan Kan Gitu Sampai Kapan Saya Sabar Dengerin Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Bersabda Fainna Nasra Ma'as Sabar Kemenangan Itu Allah Letakkan Di Balik Kesabaran Kemenangan Itu Artinya Apa Bahagianya Rumah Tangga Bahagianya Kita Dengan Anak-anak Yang Allah Titipkan Kepada Kita Bahagianya Kita Dengan Kelak Allah Akan Menjadikan Kita Meraih Syurga Itu Kemenangan Kemenangan Itu Yang Pertama Yang Kita Saat Ini Belum Tahu Boleh Jadi Kemenangan Yang Allah Siapkan Di Balik Kesabaran Anda Kemenangannya Sifat Suami Yang Berubah Menjadi Baik Setelah Anda Bersabar Sifat Istri Yang Semakin Baik Setelah Sebelumnya Anda Bersabar Atau Kemenangan Itu Allah Berikan Kepada Anda Lewat Anak-anak Yang Begitu Menyenangkan Setelah Anda Melewati Fase Kesabaran Boleh Jadi Kelak Di Akhirat Allah Akan Muliakan Anda Setelah Kesabaran Anda Di Dunia Ini Dengan Allah Masukkan Anda Kedalam Syurga Jadi Sabar Itu Bukan Sesuatu Yang Teoritis Bahkan Disebutkan Di Dalam Al-Quran Allah Bersama Orang-orang Yang Sabar Apa Artinya Allah Bersama Orang-orang Yang Sabar Ma'iyatullah Apa Arti Ma'iyatullah Nusratullah Bersamanya Allah Dengan Kita Ketika Kita Mampu Sabar Itu Ditafsirkan Oleh Para Ulama Nusratullah Pertolongan Dari Dari Allah Pertahankan Karena Selama Anda Mampu Sabar Pertolongan Allah Senantiasa Ada Bersama Anda Yang Ketiga Sampai Kapan Kita Harus Memaafkan Dia Sampai Kapan Barterah Rumah Tangga Ini Harus Kita Pertahankan Selama Anda Masih Menginginkan Balasan Baik Dari Allah Dibalik Kesabaran Yang Anda Ikhtiarkan Saat Dari Pasangan Anda Atas Birun Ayatnya Jelas Ini Koidah Dalam Al-Quran Rumus Kami Jadikan Sebagian Dari Kalian Untuk Sebagian Yang Lainnya Sebagai Apa Ujian Kata Kuncinya Apa Atas Birun Apakah Kalian Mampu Bersabar Bahkan Kalau Kita Tidak Sabar Kita Punya Apa Selain Itu Coba Padahal Itu Yang Paling Terakhir Ini Nampaknya Sabar Ini Sudah Apa Ya Effort Yang Paling Gede Yang Paling Besar Ini Sesuatu Yang Paling Saya Harapkan Mendatangkan Kebaikan Sesuatu Yang Paling Besar Yang Saya Harapkan Mendatangkan Jalan Keluar Sesuatu Yang Paling Besar Yang Saya Harapkan Dengan Ini Allah Akan Menurunkan Pertolongan Ajaibnya Kepada Saya Sabar Maka Sampai Kapan Anda Pertahankan Rumah Tangga Ini Ketika Anda Masih Yakin Bahwa Kesabaran Anda Akan Mendatangkan Buah Yang Manis Maka Dikatakan Di Dalam Syair Arab Itu Sabar Sabar Sesaat Mudah Mudahan Setelah Kesabaran Ini Engkau Akan Meminum Madu Yang Sangat Manis Terus Sabar Tapi Kalau Sudah Tidak Bisa Sabar Semakin Memunculkan Masalah Semakin Rusak Semakin Tidak Tenang Semakin Kacau Sudah Sama Seperti Poin Pertama Dan Poin Kedua Anda Mulai Perlu Berfikir Dan Anda Mulai Perlu Berfikir Dengan Dewasa Jangan Jangan Memang Rumah Tangga Ini Sudah Tidak Perlu Lagi Di Pertahankan Nomor Satu Ibadah Nomor Dua Menggapai Ridho Dari Allah Nomor Tiga Sekuat Kesabaran Anda Bahwa Anda Meyakini Di Balik Kesabaran Ini Allah Akan Datangkan Keajaiban Keajaiban Untuk Rumah Tangga Saya Boleh Jadi Sifat Istri Yang Berubah Boleh Jadi Melalui Anak Yang Sangat Kurra Ta'ayun Dan Boleh Jadi Allah Kasih Surprise Kalau Di Akhirat Kita Masuk Syurga Tanpa Hisab Tanpa Adab Kemudian Allahumma Ya Rabbana Semoga Allah Masukkan Kita Semuanya Orang Tua Kita Anak Turun Kita Semuanya Kedalam Syurga Tanpa Hisab Tanpa Adab Amin Ya Rabbal Alamin Diceritakan oleh Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah Ada seorang laki-laki Sabar Betul Atas gangguan Istrinya Ternyata Setelah 20 tahun Kesabaran Dia itu Diuji oleh Allah Tanpa Dia sangka Tanpa Dia duga Dan Allah Senantiasa Begitu Allah itu Surprisenya Keren banget Itu Allah Anugerahkan Kepadanya Seorang Anak Yang Anak Ini Menjadikan Dia lupa Bahwa Dia punya Istri Yang Begitu Menjengkelkan Jadi Allah Ganti Kesabarannya Dengan Anak Yang Begitu Luar Biasa Baiknya Itu Dibalik Kesabaran Dan Kalau Kita Tidak Sabar Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Kita Bisa Apa Paling Hanya Penyesalan Baik Sekarang Poin Yang Ke Empat Poin Ke Empat Sampai Kapan Saya Harus Mempertahankan Rumah Tangga Ini Sebagaimana Seakan Sampai Kapan Saya Maafin Suami Saya Sampai Kapan Saya Maafin Istri Saya Dalam Keadaan Kesalahan Yang Dilakukan Bukan Kesalahan Kecil Tapi Kesalahan Yang Besar Yang Seandainya Anda Pun Memutuskan Cerai Anda Tidak Salah Seandainya Putusannya Itu Harus Cerai Anda Tidak Salah Karena Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Poin Keempat Sejauh Mana Anda Maafkan Suami Anda Sejauh Mana Anda Maafkan Istri Anda Atau Bahasa Umumnya Sejauh Apa Anda Memaafkan Pasangan Anda Sejauh Husnudhun Anda Kepada Pasangan Anda Itu Misalkan Begini Saya Lihat Istri Saya Ini Orang Baik Tapi Dia Melakukan Kesalahan Dan Saya Lihat Kesalahannya Dia Itu Dikarenakan Pergaulan Mungkin Dikarenakan Kekhilafan Mungkin Dikarenakan Keadaan Psikologis Yang Tidak Stabil Mungkin Dikarenakan Banyak Alasan Alasan Yang Menjadikan Kita Ini Bisa Husnudhun Bahwa Istri Kita Atau Suami Kita Yang Bersalah Itu Mereka Punya Uzur Atas Kesalahannya Begitu Nah Maka Sejauh Mana Saya Maafkan Dia Sejauh Mana Saya Perlu Pertahankan Rumah Tangga Ini Sejauh Husnudhun Anda Bahwa Pasangan Anda Apabila Dimaafkan Apabila Rumah Tangga Ini Dipertahankan Maka Dia Akan Mengantarkan Saya Pada Kebaikan Dan Kebahagiaan Jadi Husnudhun Sekarang Begini Tidak Ada Husnudhun Yang Tidak Mendatangkan Manfaat Artinya Semua Husnudhun Insyaallah Pasti Manfaat Semua Husnudhun Pasti Manfaat Begini Ustaz Ternyata Husnudhun Saya Tidak Kejadian Saya Merasa Ditipu Sama Dia Minimal Anda Dapat Pahala Husnudhun Apalagi Ketika Husnudhun Anda Itu Kesampaian Maka Selain Dapat Pahala Husnudhun Anda Pun Mendapatkan Kebaikan Hasil Dari Husnudhun Anda Kenapa Begitu Kita Punya Satu Dalil Yang Sangat Menyenangkan Dimana Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ana Dikatakan Oleh Allah Di dalam Firman Hadith Qudsinya Ana Ainda Dhani Abdi Bi Aku Kata Allah Senantiasa Sama Dengan Prasangka Hambaku Terhadapku Nah Sekarang Prasangka Baik Kita Kepada Allah Itu Melalui Manusia Melalui Pasangan Kita Dia Orang Baik Ya Allah Dia Orang Ibadah Ya Allah Dia Orang Yang Sopan Ya Allah Dia Orang Yang Menyenangkan Ya Allah Dia Orang Yang Tanggung jawab Ya Allah Maka Maka Berhusnudhan Kepadanya Ya Allah Dan Jadikan Husnudhanku Itu Betul Betul Ada Padanya Ya Allah Seperti Itu Jadi Ketika Anda Husnudhan Artinya Begini Pasangan Saya Ini Baik Maafin Dia Melakukan Kesalahan Lagi Dimaafin Lagi Karena Anda Masih Bisa Husnudhan Berperasangka Baik Kepadanya Maka Maafin Lagi Dia Nah Sampai Ketika Anda Merasa Husnudhanku Sudah Habis Artinya Sudah Gak Ada Alasan Untuk Berhusnudhan Iya Gak Ada Alasan Baik Sangka Kamu Dimaafin Sekali Gak Bisa Kamu Dijauhkan Dari Circle Pergaulan Tetap Seperti Itu Kamu Saya Dekatkan Ke Majlis Taklim Sama Kamu Saya Minta Masukan Dari Kesalahan Pada Orang Tuamu Tetap Gak Berubah Kamu Saya Dorong Dengan Doa Di Sepertiga Malam Terakhir Tetap Seperti Ini Maka Ketika Husnudhan Gagal Husnudhan Tidak Membuahkan Hasil Husnudhan Tidak Memberikan Kemajuan Dan Kebaikan Terus Seperti Itu Selama Anda Masih Punya Peluang Untuk Husnudhan Selama Itu Pula Maafin Pasangan Anda Maafin Dan Husnudhan Itu Senantiasa Mendatangkan Pahala Dan Salah Satu Yang Kita Dilarang Untuk Bergaul Dengan Orang Islam Itu Dilarang Mempergauli Umat Islam Dengan Suudhan Itu Termasuk Pergaulan Yang Dilarang Kenapa Begitu Wahai Orang Orang Yang Beriman Jauhilah Kebanyakan Prasangka Kenapa Karena Sebagian Dari Prasangka Itu Akan Mendatangkan Dosa Berarti Apa Kita Tidak Boleh Bermuamalah Dengan Orang Islam Sementara Dalam Hati Kita Ada Suudhan Kepadanya Buruk Sangka Kepadanya Maka Awal Kita Bermuamalah Dengan Orang Islam Awalnya Dengan Cara Apa Husnudhan Karena Orang Islam Itu Pasti Baik Karena Orang Islam Itu Senantiasa Amanah Karena Orang Islam Itu Takut Kepada Allah Karena Orang Islam Itu Mengerti Adanya Balasan Setelah Kehidupan Dunia Dan Itu Yang Mengantarkan Anda Untuk Terus Bisa Berhusnudhan Kepada Pasangan Anda Sehingga Anda Tidak Pernah Kehabisan Alasan Untuk Memaafkannya Kenapa Husnudhan Baik Sangka Dan Sampaipun Ketika Kita Berdoa Saja Doa Itu Dikatakan Oleh An-Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Dalam Sabdanya Udu'ullah Wa Antum Mukinuna Bil Ijabah Mintalah Kepada Allah Dalam Keadaan Engkau Yakin Permintaan Muali Allah Pasti Dikasih Keyakinan Kita Kepada Allah Bahwasannya Permintaan Kita Oleh Allah Akan Diberi Itu Husnudhan Atau Bukan Husnudhan Dan Husnudhan Ini Menjadikan Doa Doa Kita Ijabah Termasuk Ketika Anda Berhusnudhan Dengan Memaafkan Suami Ketika Anda Berhusnudhan Dengan Memaafkan Isteri Disana Ada Doa Doa Anda Yang Oleh Allah Akan Di Ijabah Doanya Apa Perbaiki Pasanganku Ya Allah Perbaiki Suamiku Ya Allah Perbaiki Isteriku Ya Allah Dari Husnudhan Itu Akan Mendatangkan Doa Doa Yang Di Ijabah Maka Sembari Anda Husnudhan Kepada Allah Saat Itu Pula Manfaatkan Untuk Berdoa Kepada Allah Sehingga Doa Anda Itu Akan Diijabah Oleh Allah Dengan Husnudhan Yang Anda Miliki Itu Poin Yang Ke Empat Jadi Terus Husnudhan Bahwasannya Ketika Rumah Tangga Ini Aku Pertahankan Dia Akan Mendatangkan Kebaikan Jadi Husnudhan Tapi Kalau Husnudhan Sudah Ilang Seperti Poin Pertama Kedua Ketiga Poin Keempat Pun Sama Ketika Anda Tidak Lagi Mampu Husnudhan Sudah Nampaknya Rumah Tangga Ini Tidak Perlu Dipertahankan Buat Apa Rumah Tangga Yang Adanya Cuma Suudhan Coba Apa Nikmatnya Keluar Rumah Dicurigain Pergi Kesana Diawasin Pergi Kesini Tidak Pernah Lepas Dari Dimana Ngapain Sama Siapa Kita Lagi Duduk Sama Temen Cepat Pulang Nampaknya Rumah Tangga Itu Berisi Perasangka Yang Buruk Tidak Nyaman Antum Nyaman Kalau Diawasin Dicurigain Tidak Nyaman Begitu Pula Istri Kita Begitu Pula Suami Anda Yang Ada Di rumah Pemirsa Yang Dirahmati Oleh Allah Maka Selama Anda Masih Mampu Husnudhan Selama Itu Maafin Dia Dan Kita Berdoa Kepada Allah Semoga Husnudhan Anda Tidak Sia Sia Amin Ya Rabbal Alamin Tapi Ketika Yang Muncul Adalah Su Uzzhan Buruk Sangka Suami Saya Ini Ustadz Tidak Bisa Dia Udah Berulang Kali Istri Saya Udah Kartu Mati Coba Kalau Udah Seperti Itu Anda Mau Mempertahankan Apa Mau Mempertahankan Dosa Mau Mempertahankan Kecurigaan Mau Mempertahankan Ketidak Nyamanan Percuma Gak ada Manfaatnya Maka Bangun Senantiasa Husnudhan Agar Terus Anda Mampu Memaafkan Kesalahan Pasangan Anda Dia Orang Baik Dan Agar rumah Tangga Ini Terus Bisa Terselamatkan Itu Poin Ke Empat Sekarang Poin Yang Kelima Sampai Kapan Saya Harus Memaafkan Kesalahan Pasangan Saya Sampai Kapan Saya Harus Bersabar Atas Kekurangannya Sampai Kapan Bahtera Rumah Tangga Ini Perlu Terus Dipertahankan Dari Badai Yang Menghantam Musyawarah Poin Musyawarah Dan Musyawarah Ini Silahkan Anda Cek Dalam Surah An-Nisa Pada Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Pada Surah An-Nisa Ayat Yang Ketiga Puluh Lima Jelas Sekali Disana Allah Berfirman A'udzubillahimina Syaitanir Rajim Wa In Khiftum Syiqaqa Bainihima Fabaithu Hakamam Min Ahlihi Wa Hakamam Min Ahliha Dan Apabila Kalian Khawatir Terjadi Sengketa Antara Kedua Suami Dan Istri Kalian Khawatir Terjadinya Cek Cok Masalah Sengketa Ada Fihak Yang Terzolimi Disana Ada Fihak Yang Merasa Tersakiti Maka Apabila Kalian Khawatirkan Itu Apa Yang Allah Perintahkan Fabaithu Hakamam Min Ahlihi Wa Hakam Min Ahliha Maka Datangkan Untuk Rumah Tangga Itu Suami Dan Istri Tadi Seorang Jurudamai Dari Keluarganya Suami Dan Jurudamai Dari Keluarganya Istri Dua Orang Jadi Penengahnya Bukan Satu Dan Disebutkan Oleh Para Ulama Kalaupun Penengahnya Satu Maka Orang Yang Netral Bukan Dari Istri Bukan Dari Suami Mungkin Seorang Ustadz Atau Seorang Konsultan Rumah Tangga Tapi Ketika Itu Dari Pihak Istri Maka Nah Seperti Itu Dan Allah Ta'ala Firman Iyurida Islahan Yuwaffiqillahu Bainahuma Dan Apabila Niatan Mereka Tulus Untuk Memperbaiki Allah Ta'ala Yang Menjanjikan Allah Akan Mudahkan Mereka Mendapatkan Kebaikan Ingat Niatannya Memperbaiki Suami Datang Istri Datang Perwakilan Dari Pihak Istri Ada Perwakilan Dari Pihak Suami Ada Iyurida Islahan Yuwaffiqillahu Bainahuma Sekiranya Mereka Menginginkan Kebaikan Niscaya Allah Memberi Taufiq Kepada Suami Istri Itu Memberi Jalan Allah Akan Tunjukkan Ini Jalan Kebaikan Ini Cara Menyelesaikan Masalah Rumah Tanggamu Ini Jalan Keluarnya Ini Jalan Tengah Apabila Niatan Itu Adalah Niatan Untuk Memperbaiki Nah Maka Bagaimana Poin Yang Kelima Sampai Kapan Saya Maafin Dia Musyawaroh Tanya Sama Keluarga Bagaimana Ini Suami Saya Seperti Ini Anakmu Begini Dan Saya Disifati Seperti Ini Jadi Dari Pihak Istri Ada Dari Pihak Suami Juga Ada Sehingga Seimbang Musyawaroh Sampai Dikatakan Di dalam Hadith Yang Sahih Tidak Tidak Akan Pernah Rugi Orang Yang Bermusyawaroh Jadi Tidak Akan Rugi Kenapa Karena Setiap Perintah Al-Quran Pasti Mendatangkan Keberkahan Apabila Al-Quran Memerintahkan Anda Untuk Bermusyawaroh Apabila Al-Quran Memerintahkan Anda Untuk Mengambil Penengah Dari Istri Dan Penengah Dari Suami Dan Itu Anda Amalkan Dengan Niatan Untuk Memperbaiki Diri Disana Ada Keberkahan Apa Maksud Dari Keberkahan Ini Salah Satunya Adalah Jalan Keluar Dari Masalah Yang Kita Hadapi Jadi Jangan Segan Untuk Senantiasa Bermusyawaroh Maka Bismillah Musyawaroh Musyawaroh Sampai Kapan Saya Maafin Dia Karena Ketika Ada Musyawaroh Maka Pemikiran Yang Ada Itu Bukan Sekedar Pemikiran Istri Yang Terus Merasa Terdolimi Bukan Sekedar Pemikiran Suami Yang Terus Merasa Ingin Menang Tapi Ada Dua Orang Yang Berfikiran Netral Yang Berfikiran Lebih Tenang Yang Berfikiran Lebih Dingin Maka Akan Mendatangkan Kebaikan Untuk Rumah Tangga Itu Dengan Syarat Apa Antara Suami Dan Istri Sama Sama Menginginkan Perdamaian Nomor Satu Jangan Lupa Tak Sanggup Lagi Memaafkan Maka Sampai Kapan Kita Maafin Pasangan Kita Sampai Kapan Kita Pertahankan Rumah Tangga Ini Ketika Di Rumah Tangga Itu Masih Mengantarkan Anda Untuk Ibadah Kepada Allah Yang Kedua Selama Anda Yakin Kesabaran Anda Perjuangan Anda Akan Mendatangkan Ridho Dari Allah Yang Ketiga Selama Anda Masih Mampu Bersabar Dan Kesabaran Itu Akan Membuahkan Kebaikan Kemudian Yang Keempat Sepanjang Husnudhun Anda Kepada Pasangan Sepanjang Itu Pula Anda Pertahankan Rumah Tangga Ini Dan Yang Kelima Jangan Lupa Musyawarah Yang Terakhir Pemirsa Madani TV Dimanapun Anda Berada Yang Terakhir Apa Jangan Lupa Istiqhorah Jangan Lupa Istiqhorah Istiqhorah Itu Apa Istiqhorah Itu Adalah Melibatkan Allah Di Dalam Keputusan Yang Akan Kita Ambil